Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di AF Studio Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membagi layar menjadi 2 di HP Xiaomi Redmi 10 5G Nah, gimana sih caranya? Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi mengenai konten menarik lainnya dari channel ini Oke langsung saja kita praktekkan untuk melakukan split screen atau membagi layar menjadi 2 di HP Redmi 10 5G kita Yang pertama disini saya coba buka salah satu aplikasi yang ada di HP ini, misalnya aplikasi Youtube Jadi nanti kita bisa membuka Youtube sambil membuka aplikasi yang lainnya Selanjutnya disini saya akan membuka Google Chrome Nah, untuk melakukan split screen, teman-teman ketuk tombol resen di pojok kiri bawah atau di bagian sini Maka akan tampil aplikasi-aplikasi yang sebelumnya kita buka dan belum kita tutup Jadi karena tadi saya membuka Youtube dan Google Chrome, maka disini ada Youtube dan Google Chrome Selanjutnya, teman-teman silahkan ketuk dan tahan untuk yang Youtube Berikutnya akan tampil 3 pilihan Nah, untuk melakukan split screen atau membagi layar menjadi 2 ketuk yang tengah ini atau icon split Nah, maka layar yang Youtube dia akan ada di atas Jadi disini ada Youtube ya teman-teman Selanjutnya, kita bisa langsung membuka aplikasi yang lainnya Misalnya seperti Google Chrome, maka secara otomatis disini ada 2 aplikasi yang terbuka Jadi layarnya dibagi menjadi 2 Yang pertama, untuk yang atas ini adalah aplikasi Youtube Kemudian yang kedua ini adalah aplikasi Google Chrome Jadi teman-teman mungkin mau mendengarkan musik sambil membaca artikel Bisa melakukannya dengan cara ini Oke, kalau misalnya untuk layarnya kita aktifkan rotasinya Maka secara otomatis 2 layar ini juga akan ikut berputar atau landscape seperti ini teman-teman Jadi, kira-kira seperti itulah cara untuk membagi layar menjadi 2 di HP Xiaomi Redmi 10 5G Semoga bermanfaat Kurang lebihnya, saya Mun Maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh